Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gokil, Mercubuana, keren banget nih Kampus terbesar dan terbaik di Indonesia Tepuk tangan dulu dong Disini ada yang tau kota Lampung? Terkenal dengan dua ya, Andika dan *** Padahal itu cuma satu orang loh, Andika itu ya *** Andika kangenberry itu gue ngefans banget, beneran Aslinya, dia itu temennya kakak gue, bener, temen main gitu Dulu waktu gue SMP, dia itu ganteng banget di mata gue, bener Gak tau sekarang kok jadi begitu gitu Tau gak kenapa? Karena dia itu katanya, nokonan kabarnya, dia waktu itu kan pecicilan di panggung Perkaranya penonton tuh gak ada yang suka sama dia Dia sosok lompat ke penonton Gak ada yang nangkep Nyungsep muka duluan Begitu jadinya gitu Gue dari Lampung dan gue tuh kesil karena apa? Karena Lampung selalu diomongin kota begal-begal Seolah-olah warga Lampung tuh begal semua gitu Padahal jujur ya, umur gue 27 tahun nih Gak pernah gue berurusan dengan begal gitu Motor gue gak pernah diambil begal Yang pernah diambil dep kolektor Iya waktu itu gue 2 tahun tuh Ya jatuhnya maling ya man Gue gak masalah nih motor gue diambil Asal sesuai prosedur Ngambilnya di rumah kan Ini gak, waktu itu motor gue diambil di jalan Pas posisi gue lagi goncengan sama cewek gue Ya Allah Baru jadian lo malu lo Lo bayangin gue berdua cewek gue pake helm di pinggir jalan Gak ada motor kayak mau nonton konser Dia bendaera seleng udah jadi tuh konser tuh Itu saking malunya Sampai dia berusaha nenangin aja gak ngefek gitu Udah yang sabar tenang Aku pengelitian kok aku ikut kamu Ya harus lah Masa ikut dep kolektornya Jangan-jangan komplotan kamu ya Dijebak gitu Tapi di Lampung tuh banyak yang bilang begal-begal Padahal ya disana tuh masih ada kejahatan lain Yang lagi terkenal di pelosok sana tuh Ada pemerasan Pemerasan berkedok kecelakaan Jadi kalo kalian naik mobil kesana Ngeliat pasti banyak banget ayam-ayam berkeliaran tuh Tujuannya biar apa? Biar kita nabrak salah satu ayam itu Orang yang punya ayam minta ganti rugi Masalahnya mereka minta ganti rugi yang gak setara gitu Gue pernah lagi bawa mobil nabrak ayam Orangnya minta ganti rugi kambing Beneran alasnya karena itu ayam aduan sering menang Jadi harganya mahal Ya Allah Ini sesering apa itu ayam menang sampe harganya kayak kambing gitu Gue liat ayamnya biasa aja gak bawa-bawa medali dia tuh Gak pake jaket ke jurnas Menang dari mana? Ini kambing denger kabar itu tersinggung dia bener Ada lagi yang lebih parah Ada orang nabrak kambing Ganti sapi Alasannya lebih gak masuk akal Katanya itu kambing lagi hamil Ya Allah kambing lagi hamil Harganya jadi kayak harga sapi gitu Ini gue jadi kesal sama kambingnya sekarang Ya lagi hamil ngapa jalan-jalan sih? Maksudnya Ini diem di kandang kek Senam hamil gitu Ngapain jalannya gak takut keguguran tuh? Ada-ada gitu Dan gue ini sekarang lagi menetap di Jakarta Gue tuh seneng gitu Gue cari kerja gitu Biar jadi orang kaya gitu Karena gue tuh capek Kemana-mana sekarang tuh gue tuh masih bawa motor gitu Gue pengen beli mobil Yang gak enaknya bawa motor adalah Ketika kita ngelewatin tukang nasi goreng Yang bumbu pun nyedapnya sampe jalan-jalan tuh Pernah gak lo? Lagi bawa motor tiba-tiba mata pedes Apaan sih ini? Gak tau tukang nasi goreng gitu Walaupun helm ditutup tetep masuk bumbunya Walaupun helmnya gue balik gitu Kecelakaan Ya ngapain dibalik juga gitu Gue curiga Jangan-jangan ini trik marketing tukang nasi goreng Biar nasi gorengnya laku Biar dia kita tau Ada dia gitu Karena trik marketing ini udah sering dipakai sama tukang sate Tau gak? Yang kalo kita lewat asepnya sampe jalan-jalan tuh Ya? Gue pernah banget tuh ada asep ngebul tuh Ya Allah gue curiga Kayak lagi di panggung bener Ada asep-asep Gue takutnya lagi bawa motor Asep-asep Sudah ada penonton Kaget ya kan? Gak enak Ini juga trik marketing dipakai sama apa? Steam motor Pernah gak lo? Lagi bawa motor tiba-tiba keciprat air gitu Gue pernah lagi bawa motor Oh ya apa nih gue liat Gak ada yang lagi dicuci Dia emas ngajak Udah-udah aja Gue ini pengen banget jadi artis yang terkenal banget itu Yang kalo orang nyebut nama langsung kepikiran Nih kayak gue contoh nih Gue sebut nama Raisa Kepikiran apa? Penyanyi Gak mungkin tukang sayur dong Terkenal Karena gue ini pernah ya Jadi LO-nya Raisa Tau LO ya? Jadi apapun kemauin Raisa Ridersnya gue nurutin gitu Gue baru tau Ternyata artis terkenal tuh permintanya banyak Contoh nih satu ya Raisa pernah minta gue beliin apa? Kaca full body Buat dia manggung biar pede Ya Allah Masalah di hotel dia nginep Gak ada kaca full body Gue beliin tuh Gue berjam-jam gue cari Gue kasih Gak lama dari itu dibalikin Perkara apa? Pas dia ngaca cuma sampe sini Gak full body Maksud gue Raisa ini cantik Suara bagus Tapi kok mikirnya aneh gitu loh Maksud gue kalo lo ngaca sampe sini doang Kan bisa mundur gitu Iya kan? Kecuali kalo dia ngaca di gang sempit gitu Mau mundur ada tembok Ini ya Allah hotelnya luas Jangankan mundur Dia capoeira juga bisa gitu Oh Allah Heran gue Raisa Terakhir ya Nih ada lagi Dia permintaan Minta beliin apa? A** salon Buat mandi Yo Allah Gue ngedenger itu Ya ampun Kayak miris gitu Gue minum aja saus-ausnya gue Minum air keran jadi gitu Dia a** buat mandi Buat apa gitu Ini mahal loh a** Ini sampe Raisa mandi pake air A** ketahuan sama gue Sabunya Di batangan Gue a** bener Ya gak imbang dong Harusnya yang cair-cair gitu Makanya waktu pas Raisa nikah Ada hashtag patah hati nasional Gue gak patah hati tuh Gue malah kasian sama Hamis Daud Percuma dia cantik-cantik Eh punya bini cantik gitu Kalo tiap hari kerjanya ngangkat air aja Makanya gue yakin di rumah Raisa tuh Ada Lamborghini Pojokan ada motor galon satu tuh Sekian gue hati Thank you